Nah, spesialnya apa dari klaster? Tapi sebelum kita masuk ke dalam, teman-teman, kita lihat fasadnya dulu ya. Sama seperti dua rumah sebelumnya. Nah, di depan ini, ini bisa kita pakai untuk yang tadi sudah bilang ada. Tapi kepisah sama satu ruangan pintunya pun juga tidak mengecewakan. Nah, di sebelah kemarin. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jedy di channel Jualan Rumah Murah SPY. Kali ini kita masih jelajah di Surabaya Barat, tepatnya di Pakuan Indah, klaster Granada di daerah Lisbon. Jadi di belakang jadik ini ada rumah baru, dan masih belum ditempati. Jadi memang benar-benar baru grass, dan lokasinya terdepan dari gate. Kalau kita lihat dari area depannya, ini ruang jalannya teman-teman. Ini sekitar 6-7 meteran ya. Jadi bisa untuk dua mobil dan motor, masih bisa ya. Ini bisa dilewatin satu mobil lagi. Tapi tenang aja, teman-teman. Karena ini rumahnya ukurannya gede-gede. Jadi kita tidak perlu parkir di jalan ya. Kita cukup parkir di rumah kita ya. Karena nanti waktu kita masuk ke dalam, kita akan lihat carportnya bisa diisi dua mobil. Dan nanti akan ada garasi juga yang bisa diisi dua mobil dan beberapa motor. Kelebihan dari kelas Granada adalah punya clubhouse. Jadi kalau kita tahu clubhouse tempat berkumpulnya warga, tempat ada fasilitasnya, ada tempat nongkrongnya. Jadi memang bisa kita pakai untuk refreshing di sana. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat fasadnya dulu ya. Kalau teman-teman lihat dua video sebelum ini, ini adalah pengembang yang sama. Memang tanahnya ini ada di Pakuon, tapi pengembangnya secara perorangan atau pribadi ya. Nah, kita bisa lihat dari dua video belakang, tipe-tipenya sama teman-teman. Tapi kalau kita lihat yang ini lebih clean ya dari depan ya. Mereka cuma pakai warna putih dan warna coklat sebagai border ini ya. Ini semacam kayak ada bingkai foto gode gitu ya dari bawah sampai atas. Sisanya benar-benar clean warna putih. Beranjak ke sebelah sini teman-teman. Jadi dari jalan tadi ke area carport ini. Ini sekitar 60-70 cm ya teman-teman. Jadi benar-benar tinggi. Di perumahan ini rata-rata semuanya sudah naik dari jalan teman-teman ya. Bisa kita lihat di depan kita ini benar-benar semuanya sudah naik. Sekitar juga sama 60-70 cm ya. Jadi anti banjir gitu ya. Dan kelihatan lebih besar teman-teman rumahnya. Nah, kebetulan di kluster ini teman-teman semuanya gak pakai pucker. Ya jadi non-pucker bisa kelihatan lebih gede juga. Nah, rumah ini hadap utara teman-teman. Jadi tetap spot favorit. Akhirnya juga bisa masuk. Gak segera panas juga. Nah, disini kalau teman-teman ingin nambah canopy pun juga bisa. Supaya mobil yang ada di sini, kendaraan yang ada di sini bisa tetap terlindungi. Oke, tetap dibagi sama. Untuk layout rumah ini sebelah kanan, sayap kanan. Digunakan untuk ruangan service. Jadi service area yang ada di sebelah sini. Sebelah kiri nanti ada ruangan yang utama. Oke, untuk ukuran rumah ini sendiri teman-teman. Ukurannya adalah 12,5 x 25 meter persegi. Jadi totalnya sekitar 312,5 meter persegi. Dan bangunannya 468 meter persegi. Ada 4 plus 1 kamar tidur dan 4 plus 1 kamar mandi. Jadi speknya hampir sama seperti di 2 video sebelum ini. Oke, yuk kita coba cek masuk ke dalam. Let's go! Oke, sekarang jadi sudah ada di area garasi. Jadi garasi ini bisa dipakai untuk 2 mobil. Jadi total dari carport dan garasi adalah 4 mobil. Terus untuk pintunya sendiri teman-teman ini railing dorong ya. Jadi bisa didorong ke pinggir-pinggir. Bukan yang lipat lah. Jadi oke banget. Tidak menyusahkan kita. Untuk di area depan sendiri, carport dan garasi ini. Mereka pakai keramik teman-teman. Keramik warna putih. Dan nanti sampai ke area service juga pakai keramik yang sama. Yuk kita coba cek lorong di sebelah ini. Jadi ada semacam lorong teman-teman. Di lorong ini ada 2 kamar tidur ya. Antara 1 kamar tidur untuk membantu dan 1 gudang. Atau bisa dijadikan dua-duanya untuk kamar di lura ART. Nah ini ada 2. Satu ukuran juga lumayan teman-teman. Sekitar 2 meter x 2,5 meter ya. Terus ini juga lebih kecil. Ukurannya sekitar 1,5 x 2 meteran. Jadi masih oke. Rasanya ini buat gudang ya. Terus ada kamar mandi untuk kaya retik juga di belakang sini teman-teman. Kamar mandinya lumayan oke. Mereka tetap pakai kusen putih teman-teman ya. Dan pintunya juga tetap pakai kayu. Ada kloset jongkok dan ada bak mandinya. Nah di depan ini, ini bisa kita pakai untuk menjemur baju ya. Jadi benar-benar ruangan service ini ada di sini semua teman-teman. Bisa kita taruh mesin cuci, bisa untuk menjemur di sini. Dari belakang ini adalah area outdoor. Nanti bakal nyambung juga ke area belakang main house-nya. Area outdoor bisa teman-teman tutup, bisa enggak. Ini ada tanah juga yang kosong. Bisa untuk kolam renang, bisa. Tapi view-nya mungkin agak sedikit kurang teman-teman ya. Kenapa? Soalnya langsung tembus ke area service. Jadi untuk kolam renang pun masih ya bisa lah. Cuman enggak sebagus itu view-nya. Oke, coba kita lihat ke sebelah kiri ada dapur. Let's go. Kalau ke kanan tadi kita ke arah service area ART. Nah di area ini teman-teman ini ada dapur kotor ya. Jadi benar-benar disediakan ruangan sendiri. Sama seperti dua rumah sebelumnya. Di area dapur kotor pasti di sekelilingnya sudah di kerantik warna putih seperti ini teman-teman. Dan ini bisa kita jadikan dua dapur ya. Jadi kanan kiri bisa juga jadi benar-benar gede dapurnya. Tetap ke bagian jendela yang bisa dibuka dan akses menuju ke rumah yang utama. Oke, coba kita cek langsung. Nah akses ini menembus ke area main house-nya teman-teman. Kita langsung terhubung ke area tengah dari main house. Kalau teman-teman disini pengen masang kitchen set atau dapur bersih sangat bisa. Ruang makan disini sangat oke. Sebelum kita nanti kesana kita lihat ini dulu. Silingnya tinggi teman-teman. Pintunya pun semuanya tinggi. Jendelanya tinggi-tinggi sekitar 3 meteran. Jadi memang benar dari depan. Di set, di desain semuanya pintu tinggi supaya kesannya lebih luah, lebih megah. Nah kalau kita lihat dari dapur tadi menuju kesana. Ini ada area yang tadi tanah kosong gitu. Bisa kita pakai untuk kolam renang ya mungkin bisa. Tapi kalau kita tembuskan ke kiri, itu akan tembus ke area servis tadi. Jadi mungkin view-nya kurang enak ya. Tapi opsional kalau teman-teman ingin jadikan ini sebagai kolam renang pun ya it's oke. Mau jariin taman biasa juga oke. Tapi sebelum kita ke kolam renang, kita bakal lewat ke teras. Teras belakang rumah ya. Jadi ada area transisinya tetap gitu ya. Jadi bisa kita pakai untuk duduk-duduk, untuk nyikmati. Sore hari, sunset, it's oke. Dan di sekelilingnya teman-teman ini ada dikasih kaca semua teman-teman ya. Jadi pakai aluminium putih, pakai kaca nanti bakal ada kamar di sebelah sana. Juga pakai kaca dari view-nya dari depan. Bisa dapat taman atau kolam renang. Dari kamar pun juga bisa dapat gitu teman-teman. Yuk kita coba lihat ruangan depannya seperti apa. Setelah dari ruangan servis teman-teman, kita langsung menuju ke main house ya. Kita bahas dari depan dulu. Jadi ketika kita masuk dari area carport, ini ada teras teman-teman. Yang tadi sudah bilang ada border gede kayak bingkai foto besar. Ini adalah marmer warna coklat ya. Jadi benar-benar kelihatan tebal dan kelihatan mewah dari depan. Kalau teman-teman malam tambahin lampu, pasti lebih keren lagi, lebih nyala lagi bordernya. Di sini disediakan teras ya, yang tidak mengganggu jalanan masuk ke area pintu. Jadi benar-benar di sini masih ada space gede. Sekitar 1,5 meter x 7 meteran teman-teman. Jadi memang gede di sini ya. Bisa untuk mobilisasi kita juga masih oke. Di depan ini ada taman. Yang ada tandon airnya, ada kerannya, ada token listriknya, ada tong sampahnya. Dan di sebelah sana ada tempat untuk sanyo dan tempat untuk menaruh surat ya. Jadi kita bisa tetap eksplor di sini. Mau nanam, mau dijadikan kolam bisa, menjadikan taman yang cantik juga bisa teman-teman. Oke. Nah, kalau di depan sini kita bisa lihat jendelanya sudah tinggi semua ya. Jendela dan pintunya pun juga sudah mentok. Di sini ada topi-topian untuk area pintu. Dan sudah di mentokin ke atas ini sekitar 3 meteran teman-teman. Jadi untuk jendela dan pintu sudah tinggi, waktu kita masuk ke dalam pun juga kerasannya lebih luas dan lebih megah. Yuk kita coba cek masuk ke ruang tamunya. Waktu pertama kali masuk ke ruang tamunya, kesannya adalah benar-benar lega dan luas teman-teman ya. Jadi lebar, ini sekitar 7 meteran. Dan meskipun nggak digabung dengan ruang keluarga pun, ruang tamu ini benar-benar kelihatan lebih gede. Ya, di belakang itu akan ada spot juga untuk ruang keluarga. Jadi kalau benar-benar di sini pakai untuk ruang tamu, kursi dan sofanya yang mewah, ada backdropnya, ada lampunya benar-benar cantik teman-teman. Karena ukurannya lebar. Dan ceilingnya juga tinggi ya, tetap 4 meter. Nah, kita lihat ini ada beberapa instalasi listrik yang belum dipasang full 100% jadi kabelnya masih melar-melar ke bawah gitu ya. Ini akan dipasang instalasi listriknya dan lampunya gitu ya. Sudah ada semuanya di pinggir-pinggir pun juga instalasi listriknya juga sudah ada jadi aman. Granitnya teman-teman, ini mereka pakai yang gede juga 80x80 warna krem ya bukan warna putih. Jadi tetap ngeblend, tetap masuk sama warna kusennya dan warna temboknya. Oke, nah masuk sedikit kita ke sebelah kanan ini. Ini ada area bawah tangga. Kalau teman-teman disini pengen taruh uang makan, ruang keluarga ya. Jadi full dari sini ke sana, ke arah teman-teman sana. Nah, itu bisa dipakai untuk ruang keluarga, masih gede, masih super open space disini ya. Jadi bisa dipakai untuk itu. Dan kalau misalkan butuh gudang, tadi di belakang sudah ada gudang dan masih kurang. Mungkin disini bisa dipakai untuk kabinet bawah tangga dan dipakai untuk penyimpanan. Nah, di rumah ini teman-teman ada 4 plus 1 kamar tidur dan 4 plus 1 kamar mandi. Salah satu kamarnya ada di bawah. Yuk, kita cek masuk. Oke, waktu masuk ruangan ini ya, tetap kelihatan lebar teman-teman. Dan dia dapat view ke arah taman yang ada di samping. Taman atau kolam renang yang ada di samping ya. Tergantung teman-teman nanti mau bikin ini jadi apa. Cuman di kamar ini enggak ada kamar mandi dalamnya ya. Sama seperti dua rumah sebelumnya enggak ada. Tapi tenang aja, di sebelah kamar ini akan ada kamar mandi. Untuk instalasinya sendiri, semuanya juga sama listrik. Untuk PV pun juga sudah ada. Lampu pun juga nanti tinggal dibenerin dikit-dikit. Dan silinnya pun juga sama kayak yang di depan teman-teman. 4 meter. Jadi tinggi dan tetap bisa sirkulasi udaranya tetap bagus. Apalagi ketambahan jendela yang bisa dibuka. Oke, yuk kita coba cek toiletnya kayak apa. Ini adalah toilet di lantai 1, kamar mandi di lantai 1. Ada wastafel ya, semua seperti pada umumnya di rumah-rumah sebelumnya. Ada kloset duduk dan juga ada shower. Tapi ini belum terpasang teman-teman. Bahkan sampai spek untuk dindingnya dan keramik bawahnya, granit bawahnya. Sama ya, coklat kasar dan sudah di split levelnya. Oke, pintunya pun juga tidak mengecewakan tetap kayu. Jadi tetap sama dan seragam semua pintu. Kecuali pintu untuk dapur dan ke ART tadi ya. Yuk kita coba cek ke atas seperti apa. Lalu juga atas teman-teman. Untuk spek tangganya sama seperti di bawah ya. Pakai granit coklat 8080. Mereka juga ada real tangganya, besinya dan ada kacanya. Dan menurutku ini juga lebih gede teman-teman. Untuk lebar tangganya, bisa untuk 2-3 orangan. Nah, untuk area tangga ini sendiri ada nilai plusnya yaitu dia ada sedikit tempat untuk void teman-teman ya. Jadi tinggi kalau disini kita mau pasang lampu yang lebih glamor disini bisa. Dan langsung bisa kelihatan megah. Meskipun dari, dilihat dari bawah, dari atas tetap kelihatan gede untuk area tangganya ya. Nah, menuju ke atas teman-teman. Waktu kita pertama kali nyampe ke atas. Ini memang ada 3 kamar tapi kepisah sama 1 ruangan besar ini ya. Jadi kayak hall-nya di lantai 2 bener-bener kayak tempat persegi panjang. Ini ukurannya sekitar 9 meteran x 5 meter. Jadi bener-bener gede teman-teman. Disini bisa untuk tempat kumpul keluarga besar ya. Di bawah tadi sudah bener-bener open space. Tapi kalau kurang disini bisa. Atau disini mau dijadikan ruang keluarga. Di bawah jadi tempat general service. Masih bisa juga. Ini dibagi jadi 2 spot. Spot kanan bagian belakang dan spot kiri bagian depan. Kita coba lihat dulu sebelah kanan. Let's go. Di lantai 2 ini teman-teman. Ada 3 kamar tidur. Yang semuanya adalah master bedroom juga. Kenapa? Karena mereka ukurannya besar. Terus mereka ada kamar main di dalamnya. Dan juga mereka punya view masing-masing. Nah kamar ini teman-teman. Ini bagian view taman di bawah tadi. Atau yang kita mau jadikan opsional sebagai polam renang. Bisa kita lihat. Ada kaca gede disini juga. Cahaya bisa masuk, udara juga bisa masuk. Jadi lebih oke sirkulasinya. Terus ada juga kamar main di dalamnya. Di sebelah kiri jadit ini. Ada kamar main di dalam. Yang ukurannya cukup. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Ada wastafel. Speknya sama semuanya. Pas dulu dan raja showroomnya tapi belum kepasang. Bahkan pintunya pun juga sama ya. Nah mungkin PR-nya. Antara pintu kamar yang utama. Dan pintu kamar mandi. Dan pintu ART. Itu mungkin ada sedikit perbedaan ya. Jadi mungkin dibikin lebih look sedikit untuk pintu ke kamar. Oke. Nah di sebelah kamar ini. Ini ada balkon teman-teman. Yang fungsinya mungkin ya bisa untuk ruang santai ya. Jadi fungsi yang terlalu utamanya nggak ada. Dan beneran memang untuk santai. Jadi ya sore-sore santai disini. Nikmatin udara secuk atau pagi-pagi pun juga masih bisa. Dengan kalau kita lihat ke bawah. Kita bisa lihat taman yang tadi. Jadi di depan itu ada kamar. Di sini ada balkon. Yang view-nya ke bagian taman atau pool di bawah. Ini oke sih. Nah rumah ini teman-teman hadapnya ke utara ya. Jadi utaranya sebelah sana. Jadi kalau kita ke sana itu hadap ke selatan. Kesana hadapnya ke timur. Jadi oke lah. Hadap baratnya kita nggak ke bagian untuk area balkon. Oke. Kita ngelewatin tadi. Hall tadi. Super besar. Terserah teman-teman mau pakai buat apa. Untuk ruang kerja. Untuk kantor. Untuk private ruang keluarga. It's oke. Dan ceiling-nya pun tinggi teman-teman ya. Ini lebih tinggi. Bukan 4 meter lagi ya. Mungkin 4,5 meter ya. Dari bawah ya. Jadi belum berkelihatan kayak hall. Oke. Yuk kita coba masuk ke kamar yang kanan dulu. Nah ini adalah kamar yang kedua ya. Di lantai 2 ini. Ukurannya lebih besar dari kamar yang tadi teman-teman. Memanjang ke depan gini. Ya pakai granit yang sama 80-80. Tingginya pun juga sama. 4 meteran. Tapi bukan sama kayak yang ruang hall depan tadi ya. Dan ada kamar mandi dalamnya. Speknya pun juga sama. Tapi ke bagian view depan teman-teman ya. Coba kita cek dulu. Bagian depan. Nah. Nah kalau yang di bagian kamar ini teman-teman. Balkonnya itu lebih gede. Sekitar 50 sentian teman-teman ya. Jadi sekitar setengah meter lebih gede. Kalau nanti di kamar utama yang paling besar ukurannya. Itu balkonnya lebih sempit 50 senti. Tapi it's oke. Tetap sama-sama dapat balkon. Dan tetap gede ya. Yuk kita coba cek ke sebelah. Let's go. Oke sekarang kita ada di kamar terakhir ya. Master bedroom yang paling besar. Ini ukurannya 6x6 kalau kita gabung sama kamar mandinya. Tetap pakai granit 80-80. Dan silingnya 4 meter. Jadi benar-benar kelihatan lebih besar lagi teman-teman. Nah kalau kita lihat ke depan. Semuanya hampir full kaca teman-teman ya. Dan view-nya sudah kelihatan jalan atau rumah-rumah yang ada di depan. Jadi kita nanti bisa panggung bangun pagi. Bisa melihat keadaan di depan. Apalagi depan itu taman gitu ya. Belum ada pemulihnya. Jadi masih tanah kosong. Ada yang nanam sesuatu di sana. Jadi bisa jadi untuk penghijauan kita. Nah di kamar ini juga disediakan kamar mandi dalam. Yang ukurannya juga paling besar daripada kamar-kamar yang lain. Speknya tetap sama teman-teman. Tapi yang spesial adalah disini ada bathtubnya teman-teman. Jadi disediakan bathtub untuk kita bisa lebih santai di kamar utama ini. Area shower sebelah kiri jadi. Disini ada kloset duduk. Ada washtub juga. Dan silingnya juga hampir sama kayak atas ini. Sekitar hampir 3,5-4 meteran ya. Jadi oke. Kayak gitu teman-teman. Yuk kita coba ke balkonnya ya. Penasaran kan? Nah ini nih area balkonnya. Bener-bener luas, lebar. Lebarnya lebih lebar daripada dua rumah sebelumnya. Ini sekitar hampir 2 meteran teman-teman ya. Jadi oke banget. Terus kita bisa dapat view depan. Jadi tetap dapat pemandangan gitu ya. Apalagi tampak belakangnya kita ini. Luxury. Pake marmer tadi warna coklat ya. Jadi oke banget. Dan memang asri ya teman-teman. Kalau kita lihat disini listriknya underground. Dan sudah banyak penghijauan. Jadi di jalan-jalannya pun. Bukan di rumah-rumah ya. Dari developer-nya pun setiap jalan. Pasti ada pepohonan yang tumbuh. Jadi lebih rindang lebih asri. Yuk kita ke bawah. Oke kita review dulu teman-teman. Untuk rumah ini ada dua lantai. Ukurannya 12,5 x 25 meter persegi. Jadi totalnya 312,5. Bangunannya totalnya 468 meter persegi. Ada 4 plus 1 kamar tidur. Dan 4 plus 1 kamar mandi. Bisa dipakai untuk 4 mobil. Teman-teman yang pasti ada gudangnya juga. Dan ada beberapa tanah yang bisa kita manfaatkan. Untuk taman ataupun kolam. Nah harganya teman-teman. Ini mulai 7,9 M. Masih nego. Jadi kalau teman-teman. Butuh info lebih lanjut tentang rumah ini. Mau nego. Mau cek lokasi. Mau survei. Teman-teman bisa langsung kontak jadit. Nomernya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Channel Juara Rumah Murah SPI. Supaya teman-teman dapat info terbaru. Terkini tentang rumah-rumah yang bagus. Dan murah yang ada di Surabaya. Jangan lupa juga untuk share. Ke sahabat, saudara, bapak, ibu. Semuanya. Supaya kita sama-sama sharing. Tentang properti yang bagus. Yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Oke. Thank you for watching. And see you in our next video. Bye-bye.